Selanjutnya, tentukan persamaan kuadrat baru jika diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari X2 min 7X plus 4 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah seper X1 dan seper X2. Sehingga dari sini kita dapat memperoleh misalkan alpha sama dengan seper X1, beta sama dengan seper X2. Dari sini diperoleh alpha tambah beta sama dengan seper X1 tambah seper X2. Kita akan peroleh, samakan penyebut X1 tambah X2 per X1 kali X2. Dari sini, X1 tambah X2 sama dengan min B per A, min min 7 per 1 sama dengan 7. X1 kali X2 adalah C per A atau 4 per 1 sama dengan 4. Jadi diperoleh 7 per 4. sedangkan alpha kali beta sama dengan 1 per X1 dikali 1 per X2. Sama dengan 1 per X1 dikali X2 sama dengan 1 per 4. Sehingga dari sini, X2 min alpha plus beta X ditambah alpha kali beta sama dengan 0. Diperoleh X2 min 7 per 4 X ditambah alpha kali beta adalah seper 4 sama dengan 0. Sehingga dari sini, kalau kita kalikan 4, diperoleh adalah 4 X2 min 7 X plus 1 sama dengan 0. Sehingga dari X2 dikali X2 V who ketiga X3 min 7 per 5 jangan lupa X2 dikali 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 X2.